Intro Halo, kali ini diketahui Logam adalah salah satu unsur kimia yang sifat-sifatnya bisa dijelaskan berdasarkan teori awan elektron Nah, ditanyakan sifat-sifat yang dimiliki unsur logam Oke, langsung aja kita jawab yuk Nah, langkah pertama Logam adalah suatu unsur kimia yang keras dan dapat mencair pada titik-titik yang sangat tinggi serta dapat digunakan pada berbagai kerajinan dan peralatan lainnya Nah, untuk beberapa jenis logam antara lain ada aluminium atau AL, besi atau FE, emas atau AU, barium atau WA kalsium atau CA, kalium atau K, kromium atau CR, dan lain-lain Nah, berikut ini merupakan pengelompokan logam secara umum ini terbagi menjadi empat Nah, yang pertama yaitu logam yang mampu tahan api dengan kisaran suhu tertentu Nah, contohnya yaitu ada Zirgonium, Wolfram, dan Molden Untuk jenis yang keempat yaitu logamulia biasanya sering dipakai dan digunakan untuk perhiasan dan peralatan lainnya Nah, tidak hanya itu logamulia biasanya dipandrol dengan harga yang lumayan mahal Nah, contohnya seperti emas, lati emas, dan juga pera Nah, langkah kedua teori awan adalah sebuah teori yang dikembangkan oleh Drude dan Lorenz pada awal abad ke-20 untuk menjelaskan ikatan yang terjadi pada atom di ikatan logam Menurut teori ini, di dalam kristal logam terdiri dari ion-ion logam bermuatan positif atau kation yang tersusun rapat dalam awan elektron Nah, awan elektron ini merupakan elektron valensi yang dilepaskan oleh setiap atom Elektron valensi ini tidak terikat salah satu ion logam atau pasangan ion logam tetapi terdelokalisasi terhadap semua ion logam Hal ini disebabkan oleh tumpang tinggi atau overlap orbital valensi dari atom-atom logam Akibatnya, elektron-elektron yang ada pada orbitalnya dapat berpindah ke orbital valensi atau petangganya Karena hal ini, elektron-elektron valensi akan terdelokalisasi pada semua atom yang terdapat pada logam membentuk awan atau lautan elektron Sehingga elektron valensi tersebut bebas bergerak ke seluruh bagian dari kristal logam Elektron-elektron bebas inilah yang menyebabkan adanya ikatan dalam kristal logam Maka, teori awan atau lautan elektron pada ikatan logam itu didefinisikan sebagai Gaya tarik antara muatan positif dari ion-ion logam atau kation logam dengan muatan negatif yang terbentuk dari elektron-elektron valensi dari atom-atom logam Jadi, logam yang memiliki elektron valensi lebih banyak akan menghasilkan kation dengan muatan positif yang lebih besar Dan awan elektron dengan jumlah elektron yang lebih banyak atau lebih rapat Hal ini menyebabkan logam memiliki ikatan yang lebih kuat dibanding logam yang tersusun dari atom-atom logam dengan jumlah elektron valensi lebih sedikit Teori awan digunakan sebagai dasar peneliti untuk menentukan sifat alami yang ada pada logam Oke, langsung kita simpulkan ya Kita tulis hasil akhirnya Nah, berikut merupakan sifat alami yang ada pada logam Yang pertama, logam dapat ditempa, didentangkan, dan tidak rapuh Yang kedua, logam pada umumnya memiliki permukaan yang mengkilap Yang ketiga, logam pada umumnya memiliki daya hantar listrik yang bagus Yang keempat, logam memiliki daya hantar yang baik Yang kelima, ikatan logam tidak sepenuhnya putus sampai logam mendidih Ini menunjukkan bahwa ikatan logam memiliki daya hantar listrik yang tinggi Selesai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.